Kamu pasti pernah bertanya-tanya alasan mengapa pemerintah di Yogyakarta yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur adalah Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Pakualam. Ternyata ada alasan dibalik mengapa hanya mereka berdua saja yang boleh menjabat di Yogyakarta sejak dulu bahkan hingga kini. Peraturan tersebut bahkan memang tertuang dalam peraturan keistimewaan Yogyakarta yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Seperti yang dikatakan sebelumnya Yogyakarta memang merupakan sebuah daerah khusus dan istimewa. Keistimewaan tersebut terlihat dari kedua pemimpin serta bentuk daerah yang masih mempertahankan kerajaan. Karena keistimewaannya itu dibuatlah rumusan Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Salah satu isinya mengatur soal kepemimpinan Yogyakarta yakni gubernur dan wakil gubernur. Yang menjadi gubernur dan wakil gubernurnya yakni Sri Sultan Hamengkubwono dan Sri Paduka Pakualam. Dengan Undang-Undang itu kan semakin apa itu. Semakin kuat, bukan hanya yang dikukuhkan raja, baru diresmikan. Ini semakin kuat, lalu selalu begini. Ini jelas siapa yang akan menjadi gubernur dan siapa yang akan menjadi wakil gubernur. Dua ketubungan itu kan. Yang memerintah di Pakualaman dan yang memerintah di Kasutana. Nah sekarang sudah tidak penasaran lagi kan, mengapa hanya mereka berdua saja yang bisa memimpin di Yogyakarta dari dulu hingga kini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!